Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Surabaya yang hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat Meskipun kita masih belajar dari rumah Pagi ini kembali lagi bertemu dengan saya Bapak Muhammad Alfi Zainuddin Guru dari SDNR Langga 3 200 Kota Surabaya Hari ini kelas 3 akan belajar bersama-sama dengan Bapak Pada materi gerak non-lokomotor Pada permainan sederhana Atau permainan Permainan sederhana atau permainan tradisional Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa Agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat Dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua Berdoa silahkan Berdoa selesai Baik anak-anak Tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu Anak-anak nanti akan mempelajari tentang kombinasi gerak non-lokomotor Dalam permainan tradisional dan permainan sederhana Yang pertama kombinasi gerak memutar dan meliuk Yang kedua nanti yang akan kita pelajari adalah kombinasi gerak memutar dan juga menekuk Yang ketiga kombinasi gerak menarik dan mendorong Nah tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama anak-anak nanti diharapkan bisa mengidentifikasi kombinasi gerak non-lokomotor pada permainan sederhana Atau permainan tradisional Dan yang kedua kita nanti bisa mempraktekkan kombinasi gerak non-lokomotor pada permainan sederhana atau permainan tradisional Anak-anak siapkan buku kalian Nanti catat hal-hal penting apa saja yang kita pelajari pada hari ini Di akhir segmen nanti karena ada tugas yang sudah menanti untuk kalian Baik anak-anak kita lanjutkan Kombinasi gerak non-lokomotor Ada dua kata penting Ada dua kalimat yang penting disini Yang pertama yaitu kombinasi Dan yang kedua yaitu non-lokomotor Kombinasi gerak Kombinasi gerak adalah gabungan dari beberapa gerakan Untuk gerak non-lokomotor sendiri Yaitu gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat Kalau dua kalimat itu tadi kita gabungkan Kombinasi gerak non-lokomotor Maka jadi suatu pengertian bahwa kombinasi gerak non-lokomotor adalah gabungan dari beberapa gerakan yang dilakukan dengan tidak berpindah tempat Baik apa saja kira-kira Yang pertama kombinasi gerak memutar dan meliuk Di layar kaca kalian ada 9 gambar tentang gerak non-lokomotor Yang pertama berdiri tegak Kita awali dengan berdiri tegak Kemudian yang kedua Kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang Gerakan yang ketiga Memutar badan ke kanan dan ke kiri Gerakan yang keempat Badan kembali berdiri tegak Yang kelima Rentangkan kedua tangan ke depan Yang keenam Putarlah badan ke bawah Gerakan yang ketujuh Putarlah badan ke kanan bawah Gerakan yang kedelapan Memutar badan ke kiri bawah Dan yang terakhir Meliukkan badan ke atas 9 gerakan ini Kalau kita rangkaikan menjadi satu Ini yang namanya kombinasi Tapi kalau dia terpisah-pisah Seperti yang ada pada layar kaca kalian Gambar yang sebelah Kanan layar kaca Dia memutar badan ke samping Yang tengah memutar badan ke bawah Yang ketiga meliukkan badan ke atas Dia kalau berdiri satu-satu Tidak digabungkan Dia hanya gerak non-lokomotor Hanya memutar badan ke samping kanan Kesamping kiri Memutar badan ke bawah Meliukkan badan ke atas Ini kalau hanya satu gerakan Hanya Namanya gerak non-lokomotor Tapi kalau dirangkai Seperti yang seperti ini Nah kombinasi gerak lokomotornya Muncul Bagaimana kombinasi gerak non-lokomotornya Yang pertama Berdiri Kemudian tangan dipinggang Meliukkan badan ke kanan Meliukkan badan ke kiri Tangan lurus ke depan Kembali siap dulu Tangan lurus ke depan Meliukkan badan ke bawah Meliukkan badan ke kiri Kekan Kemudian Meliukkan badan ke belakang Ini kalau digabungkan Tanpa berpindah tempat Ini namanya kombinasi Ada gerakan mengayun yang pertama Ada gerakan memutar Memutar Ada gerakan meliuk Nah Ini sudah Beberapa gerakan dijadikan menjadi satu Ada tiga tadi Ini yang namanya Kombinasi gerak non-lokomotor Baik anak-anak Selanjutnya Kita Masuk di Belajar Kombinasi gerak Memutar Dan meliuk Pada permainan lompat tali Di sini bapak sudah menyiapkan Lompat tali Anak-anak jika tidak memiliki Lompat tali di rumah Anak-anak bisa menggunakan Karet Atau apa saja Yang bisa kita gunakan Untuk mempraktekan Lompat tali Bagaimana cara memainkannya Sebelum kalian memainkannya Yang pertama kali harus dilakukan Ukur dulu Lompat tali kalian Sebisanya Seukuran dengan dada Setinggi dada Tidak boleh lebih Ini andaikan ini lebih tinggi Nanti akan menyulitkan kalian Terlalu pendek Juga akan menyulitkan kalian Diusahakan panjangnya Pas Nah Ini Dilakukan Dengan melompat Sebelum kita lakukan ini Dengan melompat Kita belajar dulu Melompat di tempat Saat nanti Menggunakan tali Kalian bisa melompat Dengan baik Lompatan saat melakukan Lompat tali Jangan terlalu tinggi Kalau terlalu tinggi Nanti gerakannya Tidak bisa cepat Jadi lompat pelan Pelan lompat Lompat Sambil memutar Tangan Ya Ini di tempat Nah Kalau terlalu tinggi Nanti Selain gerakannya Tidak stabil Tenaga yang dibutuhkan Lebih besar Ya Ini diputar Untuk pertama Anak-anak yang belum bisa Talinya dilemparkan dulu Ke depan Baru kita lompati Kalau belum bisa Untuk langsung lompat Ya Jadi Tali Dilempar Baru Kita lompat Tali dilempar Kita lompat Ya Kalau sudah mahir Ini Baru Talinya Maaf Talinya langsung diputar Nah Ya Kalau belum bisa Seperti yang Bapak tunjukkan tadi Ini Dilempar dulu ke depan Baru dilompati Satu persatu gerakan Untuk belajarnya Baik Untuk berikutnya Kita simak Video Tentang Permainan Lompat tali Kita simak Bersama Video Tentang Permainan Lompat tali Berikut ini Ini Nombak AsEh Raps Await Jum Tentang Laktang Jum 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 Jom Jum 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 Jump, jump Jump, jump Jump, jump, jump Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik anak-anak kita sudah menyimak video tentang lompat tali Apa saja gerakan yang ada disitu akan kita bahas setelah yang berikut ini Kembali lagi dalam acara belajar dari rumah bersama guruku Satu yang belum Bapak ucapkan dari awal tadi Saat di materi PJOK ingat selalu salam PJOK Salam PJOK sehat, sportif, bugar, yes Itu ya diingat-ingat Sehat, sportif, bugar, yes Baik anak-anak Gerak apa saja yang ada pada video lompat tali tadi Yang pertama bisa kita lihat ada gerakan memutar lengan Atau memutar tangan Yang pertama Kemudian ada gerakan melompat Ya Ada gerakan meliukkan badan Badannya tidak hanya lurus tadi ternyata juga diliukkan Saat kalian melihat video tadi Gerakannya sangat-sangat bagus Karena dengan latihan yang baik akan memunculkan gerakan yang sangat baik Ada berbagai gerakan lompat tali pada video tadi Lompat tali yang biasa kalian lakukan Melempar tali ke depan Ada tadi variasinya Yaitu melempar tali ke belakang Dan kemudian ada lagi yang biasanya dilakukan anak-anak Saat melompat itu kesulitan Biasanya kalau lompat kesulitan Yang kedua anak-anak nanti Biasanya Lompatnya Nah Kaki kanan ke depan Atau tidak begitu Melangkah Di sana tadi ternyata variasinya juga ada Nah Kalian bisa memilih sendiri Latihan mana Kira-kira yang cocok Untuk kalian Apakah hanya melompat Biasa Talinya dimutar ke belakang Yang sudah sedikit mahir Atau Kakinya Maju Satu Per satu Nah Itu variasi Dalam Gerakan Lompat tali Tiga gerakan tadi Gerak non-lokomotornya Ada Memutar lengan Ada Meliukkan Badan Nah Baik Materi pertama Sudah kita lalui Sekarang kita Menginjak pada Materi yang kedua Kombinasi gerak Memutar Dan meneku Di layar kalian Ada gambar yang pertama Edo sedang memutar kepala Memutar kepala Kekiri Ke kanan Kemudian Edo sedang memutar lengan Memutar lengan Ke belakang Memutar lengan Kedepan Edo memutar pinggang Pinggang diputar Ke kanan Ke kiri Edo memutar Tumit Kemudian ada gerakan yang berikutnya Edo sedang mengangkat Atau menekuk kaki kanan Dan diletakkan di depan dada Nah Kemudian Edo sedang mengangkat kaki kiri Dan diletakkan di depan dada Gambar yang berikutnya Edo mengangkat kaki kanan Ke belakang Yang terakhir Juga sama Ganti dengan kaki kiri Beberapa gerakan ini Adalah gerakan memutar Kemudian gerakan menekuk Kira-kira Permainan apa Yang mengandung unsur gerak non-lokomotor Menekuk Dan juga Tadi Memutar Nanti akan kita lihat Pada video Yang akan ditunjukkan nanti Sebelumnya Kita bahas dulu Gerak-gerakan yang dilakukan oleh Edo Memutar kepala Dilakukan di tempat Kalau dilakukan sendiri Ini baru namanya non-lokomotor Memutar lengan Kalau ini sendiri Ini non-lokomotor Tapi kalau digabungkan menjadi satu Memutar kepala Ke kanan Ke kiri Kemudian memutar lengan Memutar pinggang Ya Dan kemudian Dan kemudian Menekuk kaki Kalau dijadikan satu Ini baru Kombinasi Dilakukan dalam satu gerakan Dari beberapa gerakan Ada gerakan memutar Ada gerakan menekuk Biasanya Dilakukan anak-anak Gerakan ini Pada saat anak-anak melakukan Pemanasan Ya Baik Gerakan ini dilakukan Biasanya Saat kalian melakukan Pemanasan Nah Gerakan ini Muncul pada permainan Apa Gerakan memutar Dan juga menekuk Kita lihat Tayangan video Pada permainan Berikut ini Untuk mendeteksi Gerakan ini Pada permainan Apa Kita lihat Video Berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik anak-anak Kalian sudah mengetahui Permainan apa itu tadi Nah Permainan itu Akan kita bahas Setelah Yang satu ini Masih Dalam program acara Belajar dari rumah Bersama Guruku Kembali lagi Dalam program acara Belajar dari rumah Bersama Guruku Ingat Belajar aktif PJOK Bersama Pak Alfie Ingat Salam PJOK Sehat 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 Sportif Bugar Yes Baik anak-anak Kita sudah Melihat tadi Permainan Tapak gunung Bagus Permainan tapak gunung Permainan tapak gunung Sebenarnya adalah Permainan Yang dilakukan dengan Bergerak Berpindah Atau Lokomotor Tapi ternyata Di dalam permainan Tapak gunung Jangan salah Ada Gerakan Gerakan Non Lokomotor Apa saja tadi Gerakan Non Lokomotornya Ada Memutar Badan ke bawah Menekuk Kaki Memutar Badan ke belakang Meliukkan Badan Nah Itu termasuk Dalam gerak Non Lokomotor Saat kalian Mengambil Gacu Apa namanya ya Senjata yang untuk Dilempar Dalam permainan Tapak gunung Itu kalian Diam dulu Baru mengambil Meliukkan Badan ke bawah Nah Itu termasuk Gerak Non Lokomotor Meskipun Sebenarnya Permainan itu Adalah Permainan Gerak Lokomotor Yang paling Menominasi Baik anak-anak Selanjutnya Yang terakhir Yaitu Kombinasi Gerak Menarik Dan Meneguk Nah Disini Ada gambar Menarik Dan meneguk Bagaimana Gerakannya Saat kita Lakukan di rumah Disini ada Dua orang Tapi kita Bisa melakukan Dengan sendirian Saat mendorong Kita bisa Menggunakan Meja Atau bisa Menggunakan Tembok Dinding Yang bisa Kalian gunakan Untuk belajar Mendorong Saat mendorong Tangannya Harus lurus Tangan lurus Kaki lurus Didorong Sekuat tenaga Saat mendorong Di tembok Karena Kalau melawan Tembok Jelas Tidak akan Bisa menang Jadi Dorong saja Lurus Dihitung Satu Dua Tiga Empat Sampai Sepuluh Hitungan Akan membuat Kita menjadi Kuat Dan yang Berikutnya Latihan Menarik Baik Ada Telepon yang Masuk Halo Salam Oke Bagus Sip Salamnya Diingat Dengan siapa Ini Ken Ayu Sasi Kirana Dari SDN Ketabang Sasi Kirana Dari SDN Ketabang Baik Apa yang Ditanyakan Kepada Pak Guru Di sini Kirana Sasi Tanya Dua Soal Ya Pak Alfi Oke Sasi Baik Apa Satu Gerak Non Lokomotor Baiknya Dilakukan Sendiri Sendiri Atau Bersama Teman Oke Berikutnya Dua Apakah Sebelum Melakukan Gerakan Non Lokomotor Perlu Dilakukan Pemanasan Dan Pendinginan Seperti Olahraga Biasa Terima Kasih Pak Alfi Bagus Terima Kasih Pertanyaannya Baik Pak Alfi Akan Coba Menjawab Di sini Pertanyaan Yang Pertama Apakah Gerakan Non Lokomotor Ini Sebaiknya Dilakukan Sendirian Atau Berkelompok Atau Berdua Dan Lain Sebagainya Gerakan Non Lokomotor Bisa Dilakukan Dengan Sendirian Bisa Juga Dilakukan Dengan Berpasangan Saat Melakukan Sendirian Seperti Tadi Meliukkan Kepala Menggelengkan Kepala Memutar Kepala Memutar Lengan Memutar Pinggul Ini Bisa Dilakukan Dengan Sendirian Tapi Juga Ada Gerakan Non Lokomotor Yang Bisa Dilakukan Dengan Berdua Seperti Menarik Dan Mendorong Untuk Berikutnya Apakah Gerak Non Lokomotor Itu Dilakukan Perlu Dilakukan Dengan Pemanasan Biasanya Gerak Non Lokomotor Sudah Termasuk Di Dalam Gerak Pemanasan Ini Biasanya Kita Lakukan Saat Pemanasan Baik Jadi Seperti Itu Kesimpulan Kita Pelajaran Hari Ini Yang Pertama Tadi Kombinasi Gerak Non Lokomotor Kombinasi Gerak Berarti Ada Dua Gerakan Non Lokomotor Yang Dilakukan Atau Lebih Bisa Juga Memutar Bisa Meliuk Bisa Menekuk Dan Lain Sebagainya Permainannya Saat Lompat Tali Tadi Diingat Bagaimana Cara Bermain Lompat Tali Yang Bagus Bagaimana Lompatannya Agar Tidak Menimbulkan Banyak Tenaga Tapi Bisa Bisa Bertahan Dengan Lama Dan Yang Ketiga Tadi Ada Permainan Tapak Gunung Permainan Tapak Gunung Meskipun Permainannya Itu Dominanya Adalah Gerak Lokomotor Tapi Di dalam Permainan Tapak Gunung Ternyata Juga Ada Gerak Non Lokomotor Di Permainan Tapak Gunung Tadi Gerak Non Lokomotor Misalkan Yang Pertama Memutar Kemudian Meliuk Kemudian Kemudian Berikutnya Meneguk Jadi Begitu Anak Kesimpulan Pelajaran Kita Hari Ini Yang Berikutnya Bapak Punya Tugas Yang Nanti Kalian Kerjakan Dan Kalian Kumpulkan Kepada Guru Kalian Masing-masing Tugas Yang Pertama Yaitu Tugas Pengetahuan Disini Ada Tabel Yang Sudah Pak Alfi Siapkan Masing-masing Tabel Ada Gambar Kalian Harus Mengisi Setiap Tabelnya Dengan Gerakan Kombinasi Non Lokomotor Apa Saja Misalkan Contoh Yang Pertama Ada Gambar Memutar Badan Ke Kanan Bawah Dan Meliukkan Badan Ke Atas Ini Sudah Kombinasi Yang Pertanyaan Nomor Satu Kira-kira Jawabannya Apa Sampai Nomor Lima Jawabannya Apa Disitu Ada Dua Gerak Non Lokomotor Yang Dijadikan Satu Maka Ini Nanti Menjadi Kombinasi Silahkan Kalian Isi Kira-kira Gerakannya Apa Untuk Yang Kedua Yaitu Keterampilan Praktikan Kombinasi Gerak Non Lokomotor Berikut Ini Yang Pertama Kalian Mempraktikan Lompat Tali Yang Kedua Saling Mendorong Lompat Tali Jika Kalian Tidak Mempunyai Lompat Tali Skipping Yang Seperti Ini Kalian Bisa Menggunakan Karet Gelang Jika Tidak Ada Kalian Bisa Menggunakannya Tanpa Dengan Alat Hanya Melompat Dan Memutar Lengan Kemudian Yang Kedua Tentang Gerak Mendorong Bisa Kalian Lakukan Berdua Dengan Saudara Atau Orang Tua Bisa Juga Dengan Dinding Baik Anak Anak Itu Tadi Materi Yang Sudah Kita Pelajari Bersama Sama Semoga Materi Yang Bapak Berikan Mampu Bermanfaat Untuk Kalian Ingat Aktif Belajar PJOK Bersama Pak Alvi Ingat Salam PJOK Sehat Sportif Bugar Yes Sampai Jumpa Pada Program Acara Berikutnya Masih Dalam Program Acara Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Bersama L�� Bersama Academy differences agree score A 2020 held Terima kasih telah menonton!